Gideon Tengker benar-benar habis kesabaran hingga mendatangi Baris Krim Polri bersama sang kuasa hukum. Benarkah Gideon benar-benar laporkan Rita Amelia? Good People, inilah sensasi kontroversi hari ini. Good People, inilah sensasi kontroversi hari ini. Jelas saja, hal itu membuat sidang harus berlarut-larut, sementara Gideon Tengker sudah tak sabar menunggu kejelasan. Ia tak mau tuntutan harta bersama senilai 300 miliar terus terkatung-katung karena Rita tak pernah merespon. Dan kemarin, Gideon Tengker pun akhirnya mendatangi Baris Krim Polri melaporkan sang mantan istri ke polisi. Emosi Gideon nampak benar-benar mencapai titik didi, hingga tak mau pikir panjang untuk menyeret Rita ke penjara. Sudah kami temui tadi, dari Baris Krim disini kita bertemu dengan Kompol Iwan ya. Dari Kompol Iwan menyarankan kita untuk melengkapi lagi ada berkasi yang masih kurang, itu saja. Menyangkut laporan pidana itu, itu prinsip, prinsip hidup. Mengenai seperti adik punya pertanyaan, jadi itu hak, hak dasar. Dikalah dua orang anak manusia berkumpul, bertemu, membangun mahligai rumah tangga, dan saat berpisah, sebenarnya itu sampai dengan piring sendok pun dihitung, dibagi berdua. Jadi tidak ada yang salah dengan dugatan kami selama ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dan kami hari ini juga datang untuk membuat laporan di Baris Krim, tentang adanya dugaan, dugaan ya, dugaan pemalsuan itu. Mama, soal sidang, masing-masing Pak Imah jadi datang gak, Mak? Makasih, Mak. Mama Rita, gimana api? Tentu ada, dasarnya pasti ada, kan? Nah mungkin kan kalau api timbul gitu, ada asap, pasti ada api ya, kan? Biasa, gak pernah muncul, nanti kalau dipanggil Mabes Polri kan pasti muncul. Hah, siapa yang mau berani dipanggil enggak datang? Ya dijemput. Gimana? Di tengah persoalan pelik terkait tuntutan harta Gunugini, Gideon Tengker juga rupanya memendam kepedihan teramat sangat. Betapa tidak, Gideon yang baru saja berulang tahun ke-69, tak sedikit pun mendapat pesan atau ucapan selamat, baik dari Rafi maupun Nagita Slavina. Jangankan datang memberi kejutan atau membawa hadiah, memberi selamat pun tidak. Hal ini benar-benar berbanding terbalik dengan beberapa hari sebelumnya, di mana Rafi dan Gigi menggelar pesta mewah dan meriah untuk ulang tahun Rayanza. Lalu, benarkah karena permasalahannya dengan Rita Amelia, hubungan Gideon dengan Gigi dan Rafi pun ikut merenggang? Susah, enggak bisa mengharap apa-apa. Cuma bersyukur saja sudah. Itu masih bisa hidup. Yang kita perlu sayangkan bahwa kemarin itu Om Gideon kan ulang tahun. Siapa yang datang, Om? Siapa yang hadir? Enggak, enggak diwisir. 69? 70? Ya, enggak ada, enggak ada yang datang. Enggak, enggak ada yang dibikin. Sedih banget sih sebenarnya, miris banget. Aku dari sore kemarin sampai malam ya, di puncak menemani Om. Tidak ada, saya tanya tadi juga enggak ada ucapan. Ya saya bilang, om, sayangnya om punya anak, tidak ada yang memberi ucapan atau yang datang berkunjung ke om. Tidak, tidak, tidak. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah cukup, cukupnya. Nanti kan bertolak beranggung sendiri om. Udah, 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 udah.